Hai semuanya, baik lagi ini di Kalasenja. Kali ini, Kalasenja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Secara ilmiah, gajah diklasifikasikan ke dalam keluarga Elevantidae. Terdapat dua genus hewan yang termasuk dalam keluarga Elevantidae yang masih hidup di muka bumi. Yaitu, genus Elapas dan Losondonta. Genus Elapas terdiri dari satu spesies, yaitu Elapas Maximus, atau yang kita kenal sebagai gajah Asia. Sedangkan Losondonta terdiri dari dua spesies, yakni Losondonta Africana dan Losondonta Cyclotis. Keduanya digolongkan sebagai gajah Afrika. Klasifikasi ilmiah gajah Kingdom Animalia Film Kordata Kelas Mamalia Familia Elevantidae Genus Elapas Spesies Elapas Maximus Gajah Asia Gajah Asia atau Elapas Maximus memiliki tiga subspesies, yaitu Elapas Maximus Indicus, Elapas Maximus Maximus, dan Elapas Maximus Sumatranus. Gajah Sumatra Gajah Sumatra adalah salah satu subspesies gajah Asia, nama ilmiahnya Elapas Maximus Sumatranus. Di Indonesia terdapat juga gajah Kalimantan yang masih digolongkan sebagai Elapas Maximus Indicus, namun dalam keterangan lain disebut bahwa gajah Kalimantan merupakan subspesies tersendiri, yakni Elapas Maximus Boransis. Genus Losondonta Genus Losondonta sendiri terdiri dari dua spesies, yakni Losondonta africana ditemukan hidup di wilayah Savannah, Amerika, dan Losondonta cyclotis ditemukan di hutan tropis Afrika. Versi lain menyebutkan hanya ada satu spesies gajah dari genus Losondonta. Menurut versi ini, kedua jenis gajah Afrika tersebut merupakan subspesies Losondonta africana africana dan Losondonta africana cyclotis. Gajah Sumatera hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter DPR, tapi juga sering temukan merambah ke dataran lebih tinggi. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Populasinya tersebar di tujuh provinsi meliputi Nangro Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Gajah memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian, dan kadang buah-buahan. Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Kelompok berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup gajah. Jumlah anggota kelompok sangat bervariasi, tergantung pada kondisi sumber daya alam dan luas habitat. Gajah Sumatera bisa ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 20-35 ekor. Tetapi juga ada kewenangan yang hanya 3 ekor saja, setiap kelompok dipimpin alas seekor betina. Sedangkan yang jantan berada dalam kelompok untuk periode tertentu saja. Gajah yang tua akan hidup memisahkan diri dari kelompoknya hingga pada akhirnya akan mati. Untuk melakukan perkawinan dan perkembang biakan, gajah memeriksa suasana yang tenang dan nyaman. Suara alat-alat berat dan gergaji mesin sangat mengganggu perkembang biakan gajah. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai disini dulu ya video kali ini, semoga pengaturan kita bertambah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.